Tuh guys, yang pasti di Mediatek sudah bisa jalan ya Ini nanti untuk settingannya saya perlihatkan di akhir video ya teman-teman untuk Mediatek Kembali lagi bersama saya di channel Wejekta Tutorial Nah ini sesuai janji saya teman-teman di video saya sebelumnya Kita coba update teman-teman dari sini untuk di Mediatek Untuk game hub versi 3.0.4 nya guys ini ya Size nya kurang lebih di 113.0 MB Ini Poco X6 Pro saya coba pakein kipas teman-teman ya Langsung aja teman-teman kita coba buka ya Oke kita coba aja game-game ringan dulu disini apakah dia memang sudah bisa berjalan dengan normal Lancar guys ya sebelum saya coba tes GTA 5 Disini ada game Mi saya dan juga ada Resident Evil 5 guys Kita akan coba tes dulu disini Pertama-tama biasanya disini tuh dia akan minta update beberapa kayak komponen atau compatibility nya guys Biasanya saya coba cek tuh disini Ya pojok sini Kemudian di paling bawah ada download Kita klik Nah ini guys biasanya update-update tuh ada disini nih Nah ini ya contohnya ada WAN DXPK 1.7.2 Ada WAN 9.5 X64 strip 1 Nah ini 4 menit yang lalu Ini ada update pas setelah kita coba update kan guys Tuh 4 menit yang lalu ya Ini 3 menit yang lalu nih yang WAN Oke kurang lebih seperti itu ya teman-teman Langsung aja kita coba tes Ada Mi side juga Oke guys jadi tadi ada beberapa settingan yang saya ubah Untuk di Mediatek guys Poco X6 Pro mainin Mi side ya Nih guys teman-teman bisa lihat Ini sudah bisa jalan Cuman untuk kontrol ini masih belum Kita coba dulu ya Apakah dia bisa jalan Cuman disini untuk FPS nya dapat di 11 barusan Tapi gak tau nanti pas kalau kita sudah masuk ke gameplay Apakah dia bisa jalan atau tidak ya Oke untuk settingannya di akhir Nanti saya coba jelaskan settingannya guys Ini kita bisa masuk Jadi untuk settingan tadi yang default itu gak worth it guys Gak bisa ya Jadi ini kita gunakan settingan yang ini bawaan Dan sepertinya guys untuk Mi side ini Kita gak bisa gunakan virtual control ini Jadi dia ini harusnya pakai mouse dan juga keyboard Bentar ini cancel Tapi untuk jalan bisa gak dia Jalan dia gak bisa guys Oke FPS nya cuman 10 doang co Ngeri ya Ini memang sih untuk settingannya belum bisa saya Bukan belum saya ubah untuk settingan dari grafisnya Jadi ini setting bawaannya Nah ini kita gak bisa jalan Jadi ya ini pastinya kita untuk inputnya Pakainya yang mouse dan juga keyboard Ya Kalau kita gunakan mouse dan juga keyboard Baru dia kayaknya bisa Ini Ini ya Kita gunakan ini Nah kalau ini dia bisa jalan Tuh Ini harus pakai yang mouse dan keyboard Cuman Dia ini apa namanya FPS nya cuman dapat 20 gitu ya Tuh guys Yang pasti di Mediatek udah bisa jalan ya Ini nanti untuk settingannya saya perlihatkan di akhir video ya Teman-teman untuk Mediatek Settingan yang cukup oke lah disini Ya teman-teman Seperti ini untuk Mediatek Di Game Hub Ya mainin Mi Side Oke guys Jadi untuk Resident Evil 5 Kayaknya harus pakai versi game yang lain ya Game versi nya Atau installannya Patch nya dan lain sebagainya Harus Resident Evil 5 yang lain Yang pakai yang ini gak bisa jalan Justru kalau yang versi ini tuh Di Winlator itu lebih enak sih guys Lebih oke gitu Lebih lancar gitu Tapi disini dia gak bisa guys Untuk di Resident Evil 5 ini Tapi kalau Mi Side tadi sudah kita setting Bisa jalan Nah untuk di Mi Side sendiri Settingnya nih Saya coba kasih info buat teman-teman ya Untuk settingannya Oke ini game setting Nah teman-teman di bagian Compatibility Untuk Compatibility layer nya kita gunakan Wine 95 ya Kita gunakan Wine 95 Nah kita gunakan yang ini teman-teman Oke Kemudian untuk di sistem driver nya Kita gak ubah ya teman-teman Gak ubah Kemudian untuk Audio Driver Alsa DXPK nya kita gunakan yang ini Kemudian ini untuk Direct PKDKD version nya Kita gunakan Direct 13 Teman-teman seperti ini Kemudian CPU translator nya 032 Idinya kita pakai No Limit dan No Limit Komponen ini aja guys Cukup default bawaan dari gamenya Udah Itu aja guys Untuk Mi Side Ini bisa jalan di Mediatek Atau di Poco X6 Pro Meskipun gak maksimal FPS nya Oke Kurang lebih seperti itu guys Untuk tes di Mediatek Jadi sepertinya GTA 5 juga Masih gak bakalan bisa mulus dan lancar Seperti di Snapdragon Untuk di Mediatek Ya kita mungkin nunggu update-update selanjutnya lagi Untuk di Game Hub nya Oke Itu aja Semoga informasi ini bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Mantap